Saya sebagai pemimpin redaksi Hah? Pemimpin redaksi pak? Iya pemimpin Saya pikir grup bands kak Bajunya begitu Pemimpin redaksi saya Kayak Trisno ya Mohon maaf jangan bercanda Di sini tempatnya orang guyon Iya betul Saya sebagai pemimpin redaksi Sering sekali mendengar keluhan Ya katanya Liputan kita ini banyak yang keliru Terakhir saya denger Ada kecelakaan kereta api Tapi yang diwawancara pilot Siapa itu? Ini yang liru pak Sebentar pak Mungkin ini ada kekeliran dalam pemahaman Atau pemberitaan laporan terhadap bapak Sebenarnya begini pak Ketika itu kecelakaan kereta api Teman-teman jurnalis sudah saya ajukan Untuk mewawancari mas Sinis Nah terus? Ternyata masnya Sinis pak Ketika diwawancara begini Sinis terus Akhirnya pada saat itu Si anak-anak melihat ada Bolpen Bolpen itu Pilot ternyata pak Ya dia tuh Dari situ pak awalnya pak Ternyata Datang anaknya Anaknya mas Sinis itu Yang diwawancara itu anaknya mas Sinis itu Oh jadi anaknya mas Sinis itu tadi pulpen Bukan 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 pilot pak ternyata Ternyata akhirnya saya juga anaknya itu pilot Eh ternyata anaknya pilot pak Oh Kalau pilot Iya Makanya hati-hati karena ini kan Zaman juga agak sensitif ya Betul pak Jadi harus hati-hati jangan sampai terjadi Kesalahan-kesalahan Wawancara interview itu jangan sampai Terjadi kesalahan Pak mohon maaf jangan banyak gerak lagi saya gambar pak Eh Kamu kan wartawan Wartawan kok ngelukis Coba hasilnya gimana Nih Ceren banget Tapi Kok kamu gak ngelukis Ini yang ini ya Tapi itu pak Ngomong-ngomong soal Bapak bilang saya wartawan Ini ada keluhan dari kita ya piya Soal kesejahteraan pak Ini dari soal seragam aja pak Kita mau protes pak Kita kelihatannya bukan wartawan pakai begini Lihat epi Topi begitu pakai rompi Lebih mirip pelukis kota tua pak Hei Kamu jangan Raku Jangan serakah Kalau mau pelukis Pelukis Mau kota tuanya kota tua Jangan pelukis berwajah kota tua Keempat Mopak Tunggu Jangan serakah Jangan serakah Terima kasih.